Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel Sekarang Guru Gumbel Channel berbeda ya seterusnya Sama sekali nih ada studionya, ada apanya Karena sekarang kita akan berbicara tentang satu hal yang sekarang sedang menjadi bahan pembicaraan masyarakat Tentang adanya pesulap yang ngajak ribut sama para dukun Sebenarnya kita akan berbicara lebih banyak Tapi saya akan ngobrol dulu disini ada pesulap yang sudah lama Sudah berapa tahun itu Kita dulu nantemnya di TV Dan sekarang Alhamdulillah datang ke depan saya Gak tau ini reaksi atau pikiran beliau ke saya kayak gimana gitu Ke orang kayak gini Gimana kabarnya baik Pak Denny Darko Apa kabar Pak Guru Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar Baraya Saya tuh setiap denger itu selalu kangen pulang ke Bandung KTP saya masih Bandung Oh itu boleh disebut ya? Oh boleh boleh KTP saya masih Bandung Dan memang berencana pulang tapi entah kapan Nah Pak Guru ini termasuk salah satu alasan saya buat pengen pulang ke Bandung Alah Kayaknya digombalin ya Iya Pak Guru kan guru gembul saya guru gombal Ada pelisitannya kayak gitu Ya udah kalau gitu saya ganti lagi jadi guru gembel Gak dulu kan sempat viral Gara-gara pesulap Dan sekarang juga lagi ada pesulap yang viral Betul Minta penjelasannya gimana rasanya jadi pesulap yang viral Pesulap viral sebenarnya sama seperti profesi yang lain ya Viral ini kan sesuatu yang gak bisa dibuat ya Pak Guru ya Semua itu memang direncanakan tapi terus terjadi itu 90% karena Allah karena sang kuasa pasti Nah kalau rasanya viral itu semua orang pasti gak akan pernah siap Untuk jadi viral Dibicarakan semua orang Terus diri kita itu menjadi milik orang lain lah Bahkan untuk viral yang positif sekalipun Positif apapun itu viral tetap aja semua orang saya pikir sih gak akan pernah siap Karena dia pasti merasa kayak aduh ini harusnya lebih ini lebih itu dan sebagainya Tapi itulah yang pertama kali terasa saat menjadi viral Dulu Dulu Sekarang Di foto disana sini Kenapa? Di foto disana sini Iya kalau seperti itu Karena kebetulan dulu acara The Master itu kan banyak sekali penonton Dan zaman dulu di masa belum ada Youtube dan sebagainya Orang nontonnya TV Iya dan Iya orang akhirnya tahu dari situ Semua orang nonton kebetulan lawan saya pun juga viral Limbat Jadi ya akhirnya Waktu itu 11 tahun yang lalu Lumayan jadi sesuatu yang dibicarakan lah Tapi memang gak se viral ini nih Saya boleh bilang ini adik angkatan saya Karena usianya memang lebih muda Dia juga pernah cerita ke saya bahwa Dia sudah jadi pesulap lama tapi kemudian dia terinspirasi sekali Memang dari banyak acara sulap yang ada di televisi juga Si pesulap merah ini tadi Jadi Pak Denny Darko adalah gurunya pesulap merah Boleh bilang gitu gak? Oh gak bisa Karena dia gurunya banyak Nah gak tau juga Kalau dari perdukunan dia juga punya guru yang dukun juga Saya gak tau Seperti itu Ya kalau bongkar-bongkar dukun berarti kan Ya setidaknya dia punya basic dukun Nah gak tau tuh Gitu gak sih? Aku gak pernah nanya Saya sih gak pernah nanya pak guru Dan ya ini sesuatu yang Kalau saya pikir sih Saya malah pengen nanya ke dia Adakah dia itu trauma terhadap dukun? Karena kenapa kok dia sampai Iya sampai Sebegitunya dia itu Memang dahulu itu kami sempat Pernah ada tawaran ya acara TV Gimana kalau kita bikin acara yang bongkar-bongkar dukun? Nah yang saya takutkan bukan sayanya pak guru Tapi yang saya takutkan adalah keluarga saya Tapi pak pesulap merah itu berarti dulu sudah pernah merencanakan Untuk bongkar-bongkar dukun gak gitu? Kalau dia sepertinya dahulu itu Iya Dia pernah cerita tentang hal itu Sampai akhirnya dia di kanal Youtubenya itu Mengarah ke sana Saya pikir sih Ya dia akhirnya memiliki satu Satu apa ya Keinginan yang akhirnya kuat sekali Dan dipertahankan sampai akhirnya sekarang ini Saya pikir dulu Dia tuh kayak yang Ah ini paling cuma buat biar viral Biar orang itu nonton Tapi ternyata istiqomah pak guru Jadi sampai sekarang pun Terus sekarang jadi viral seperti ini Dan ini bukan viral yang pertama sih Kalau menurut saya Yang sebelumnya itu waktu MME Iya MME Waktu dia itu ditantang oleh Siapa? Sintia Chandranaya Kalau gak salah Pendekar itu Iya pendekar yang kecepatan itunya cepat sekali Iya Nah Betul Terus kemudian Saya gak tau itu gimana ceritanya Tapi Terus hilang kan Sampai akhirnya muncullah Ya kemarin itu Saya pun awalnya Itu gak tau Saya cuma tau gara-gara Gus Samsudin ini Kotanya itu sebelah nama kota saya Di Blitar Di kota saya Tulung Agung Jadi sebelahan Seperti itu Ya Jadi baraya gini ya Kalau misalkan kita memahami Satu tindakan seseorang Maka hal pertama yang harus kita Garis bawahi adalah Bahwa Seseorang pasti memiliki Lebih dari satu motif Nah Jadi ketika seseorang misalkan Manggung untuk begini Ya motifnya bukan hanya satu Mungkin gara-gara uang Ya tapi gara-gara Keinginan terkenal Gara-gara punya idealisme tertentu Dan sebagainya Ini sebagai orang dekatnya Teman dekatnya Dalam tanda kutip Ya tapi kalau dibilang dekat Ya kita gak berkontek setiap saat Karena Oh gak kontek Kan beda tahun Beda apa ya Kontaknya kalau seandainya Pas ngobrol-ngobrol aja Saya pun Nah kalau tadi ngomong Ngomong kayak gini tuh Gara-gara takut disantet juga Atau gini Jadi tiba-tiba saya gak Jadi sebenarnya Kalau tadi Pak Guru bilang Apakah saya ini gurunya dia Iya Saya gak bisa bilang Tapi yang pasti sebenarnya Dia ini salah satu guru saya Oke Menjadi youtuber Oh Karena dia lebih senior Jadi youtubernya Iya Dan lebih dikenal Iya sekarang lebih dikenal Kemarin pun juga lebih dikenal Jadi Orang mungkin Yang mengenal saya Orang-orang yang usianya Ya usia Pak Guru Seperti ini Nah tapi kalau dia ini Memang semua usia itu ada Dan saya pun termasuk Di awal-awal Sebelum channel saya berkembang Saya Pansosnya sama dia juga Saya ngobrol juga sama dia Dan juga Eh Pak Guru tadi memang undang dia Dateng ya Ini Ini sebentar Waduh Lah Lah Ternyata Nah kan kita omongin Karena minumannya merah Jadi Pesulap merahnya datang Ini Ini datang beneran ya Beneran Beneran Tadi ada bisikan-bisikan Atau ini Palsu Beneran Emang ada yang palsu Banyak sih Banyak Di tiktok banyak Ada ya kan yang ngaku Saya ini Ngajak Kemarin juga ada kan Yang juga itu Ilmu merah Iya Lawakan-lawakan gitu Banyak tuh di tiktok-tiktok Nah udah Langsung nanya ke dia Gimana rasanya digibahin Barusan Aduh digibahin Saya biasanya kan Bukan hanya kita Yang ngegibahin Ada jutaan orang Yang ngegibahin Pesulap merah Melawan Pak Gus Samsudin Pak Gus Samsudin Iya Dan sebelumnya Juga sebelumnya Ada perasaan Misalkan ada Ya misalkan Ada bisikan-bisikan Ini ada yang ngegibah Ini kerasa Apa gitu Rasanya gimana sih Digibahin Banyak sekali jutaan Orang di Indonesia sekarang Oke Rasanya sih Kalau baik Kalau baik ya Aminkan aja Anggap sebagai doa baik Kalau buruk Ya saya skip Gitu aja Masalahnya kan Pribadi juga Kena kan Jadi Ada banyak orang Yang berusaha untuk Mencari tahu Mencari tahu Hal-hal pribadi Iya Kayak istri saya Jadi kesebar Padahal saya udah Umpet-umpetin tuh Iya kan Saya gak pernah share Di medsos Dan sebagainya Oh udah nikah ya Iya udah nikah Baru satu sih Boleh kan Iya boleh Terus gimana Setelah Di share Tadi ada yang nge-share Ada yang apa Ada gangguan-gangguan Telepon surat kaleng Itu sih Iya banyak banget Kayak Tiba-tiba ada Media-media Tahu nomor pribadi Saya juga gak tahu Dari mana Ngajakin wawancara Jadwal-jadwal syuting Dan lain sebagainya Banyak banget Terus setiap kali keluar Banyak banget Langsung Brrk Wartawan Ancaman santet Ada yang terbunyah Enggak Banyak kan yang ancaman santet Itu mah ancaman dulu Sebenarnya Dari dulu Ancaman santet Kalau Iya Sebenarnya Ancaman santet Dari zaman saya Nge-host Dulu kan ada kerja sama-sama Aplikasi Nge-host Ini padar gue juga Aplikasi live Aplikasi live Kita berdua tuh ada Di aplikasi live itu Banyak dukun-dukun yang masuk Gitu Terus Nganceng Kalau gak percaya santet Perlu tuh gue kirimin paku Ya saya jawabnya gini Yaudah ditunggu ya Jangan lupa Sopalunya Biar Tapi kalau Tapi dengan kondisi seperti sekarang Pak Guru Kalau saya dukun Saya kembali bahkan akan bilang Sebenarnya Selama ini tuh Saya yang Membuat Marcel ini jadi viral Dan terkenal Nah jadi kan Kalau dukun itu bisa menyebabkan santet Dan Menyebabkan karir orang itu Jatuh Nah saya akan ngaku Jadi dukun yang menyebabkan Dia ini jadi terkenal seperti sekarang Oh iya Sama kayak orang-orang yang ngaku jadi guru ya Iya iya Oh ada banyak Banyak banget ya Itu saya juga aneh tuh Tiba-tiba muncul Ini guru pesulau merah Ini guru pesulau merah Sejak tahun Karena gini Pak Itu muncul Mungkin dari Gini Teman-teman saya Kan setiap kali saya ketemu Orang baru Saya selalu banyak diem Dan nyari tau keahlian dia apa Gitu Jadi saya pengen belajar Dari orang tersebut keahliannya Walaupun dia office boy sekalipun Karena dia punya keahlian bersih-bersih Jadi saya pasti nanya Gimana kok lu gak capek Cara bersih yang baik Gimana bersih-bersihnya Nah ini ada orang-orang teman sharing saya Yang dulunya teman sharing Tiba-tiba ngaku guru Nah ini nih Kalau memang teman sharing itu guru Berarti semua orang yang pernah ketemu saya itu guru Secara teknis iya sih sebenarnya Untuk satu itu saja Iya iya betul Untuk satu hal gitu Makanya saya selalu ingat nih Saya belajar A dari ini Saya belajar B dari ini Makanya jujur-jujuran Kalau misalnya tau rahasia perdukunan Awalnya dari sini Berarti pernah belajar dari dukun Kan ngambil ilmunya kan Enggak Gak belajar dari dukun juga Jadi kayak sharing Kayak teman sharing nih Dia tau tentang rahasia perdukunan Saya banyak nanya nih Sebenernya jeng lo dari apa sih gitu Nah Terus Kebetulan teman saya itu Punya Teman lagi Teman sharing lagi gitu Nah teman sharingnya ini Yang ngaku guru saya Padahal gak pernah komunikasi apapun Jadi Memang kenal jauh doang gitu Iya Pak sos loh Bah iya Iya berarti Menjadi manusia yang sangat bermanfaat kan sekarang Iya Ya apa Insya Allah Insya Allah Tapi gini nih Ini ada yang Ada yang gatel banget Pengen saya tanyain Sebenarnya Tindakan yang seperti Pak pesulap merah Pak pesulap merah Lakukan sekarang Itu termasuk radikal gak sih? Kan itu menyangkut Kepercayaan banyak orang Itu menyangkut Kehidupan banyak orang Menyangkut nafkah Banyak orang Dan termasuk juga ada orang yang Sebelumnya menjadi Kultus Menjadi tiba-tiba goncang Atau orang yang sebenarnya Bahkan tidak peduli Tiba-tiba menjadi peduli Ada terlalu banyak perubahan Secara radikal Dalam waktu sesaat Gara-gara Satu orang yang rambutnya Pakai wig nerah ini Iya Itu ngerasa radikal gak sih Dalam hal ini? Enggak Saya merasa mengedukasi Jadi memang Dari awal Saya bergerak Dari awal Saya hidup Dari dulu miskin gitu Saya pengen hidup Sekarang kaya ya? Insya Allah Sebenarnya sekarang kaya tuh gak ada Adanya lebih kaya Pak Guru Iya Iya Dulu bener-bener Kalau dulu gak bisa jajan Sekarang bisa jajan lah Kalau ada padatku Saya inget banget Waktu dia datang Bawa mobil merahnya Pak Guru Itu mobil Iya Jadi pertama kali datang Dia gak naik mobil Handicamnya juga masih Handicam Dia cerita beli di mana waktu itu? Beli di online Dan second Itu waktu bikin konten dengan saya Waktu itu studio saya juga Di warung bakso Nah dia datang Bikin konten sebelum viral ini Terus dia cerita Masih pakai motor ya? Pak pakai motor Padahal aku bilang nanti Satu tahun lagi kamu naik mobil Bener? Boleh gak? Prediksi dia Itu prediksi atau sulap Atau Emang dikasih aja mobil gitu Sebenarnya Pak Guru Cara untuk Memprediksi masa depan Itu adalah dengan Menciptakan masa depan itu Jadi saya menanamkan sugesti Agar dia Sukses Saya bisa beli mobil Saya pengen ditanam dong Tapi tadi belum dijawab Jadi maksudnya Pak Guru Itu adalah gini Kamu betul Kamu memang ingin Mencerdaskan masyarakat Tapi kalau mencerdaskannya itu Dengan cara yang radikal Orang itu Apa gak? Istilahnya Shok Mimisan gitu loh Kayak Anak yang harusnya itu Dikasih pelajaran kelas 1 SD Langsung kelas 1 SMP Yang dimaksud radikal disini Yang gimana? Radikal itu adalah Perubahan yang terlalu mendadak Dan revolusioner Bukan sebenarnya radikal Maksud Secara definitifnya tidak seperti itu Cuman Radikal yang saya maksud itu adalah Tiba-tiba masuk ke Sisi yang terdalam Dimana Seseorang yang disakralkan Atau sesuatu yang Orang anggap sebagai sesuatu yang benar Dan sebagainya Secara radikal Dicerabut Secara radikal Orang menjadi skeptis Terhadap hal yang seperti ini Kemudian Orang yang sangat tergantung Nafkahnya pada itu Kemudian juga menjadi goncang Dan ini Disebabkan oleh Satu orang yang viral itu Tutup loh Ngerasa radikal Dalam hal itu gak? Pak Depokannya tutup loh Gara-gara kamu Itu depannya ada warung-warung Kalau terus dia gak bisa jualan Gimana? Nah Masalahnya warung-warungnya Ibutu pun udah resah Oh Karena memang ketika Masiannya udah masuk Gak boleh keluar Ya kalau udah masuk Beli apapun Di dalam ada Jadi iya Yang keluar-keluar Yang warung-warung itu Ya kalau dari Padekukan itu selesai Baru bisa beli Berarti kayak XX1 Gak boleh bawa makanan dari luar Jadi XX1 Jangan-jangan Kalau jualan celana Gak boleh bawa celana Eh bercanda ya Jadi kalau untuk Perubahan ya Alhamdulillah Saya melihat Banyak sekali perubahan Yang ke arah yang lebih baik Karena memang pada dasarnya Saya hidup Pengen Merubah Indonesia Sedikit lebih baik Gitu Kalau misalnya Ya dengan apapun Sebenarnya Nah Alhamdulillah Allah menitipkan Pengetahuan-pengetahuan Tentang rahasia perdukunan ini Maka dari itu Saya kayak ngerasa Diberi tanggung jawab Kalau saya gak nge-share ini Saya khawatir nanti Dimintai tanggung jawab Sama Allah Gimana kalau tiba-tiba Sebenarnya Apa yang dibongkar itu Sebenarnya itu Memang Real Enggak Enggak mungkin Enggak mungkin Saya berani Bahkan saya dan Mas Trili Korbuzer Siap tutup channel Kalau terbukti Itu bukan trik Jangan tutup channel Saya juga ya Karena itu Beneran Dalam dunia sulok Itu trik-trik Dasar Bisa dibilang Bahkan trik lama Oke sebentar Kalau kamu tutup channel Selesai Tapi kalau Mas Trili Korbuzer Sudah tutup channel Dia buka channel baru Akan cepat terkenal lagi Kalau kita tutup channel Sudah selesai Kalau dia Dia tutup channel sekarang Besok buka channel yang lain Sudah langsung terkenal Pasti Enggak Maksudnya Kepikiran gak sih Misalkan Dampak Misalkan Beginilah Anggaplah ada Orang itu Yang memang Nafkahnya dari jalan Yang tidak baik Memang Ya nipu-nipu orang Dia itu Tiba-tiba Berubah drastis Sampai dia tidak punya Apa-apa Kemudian dia dihujat pula Dan tentu saja Keluarganya termasuk Pada bagian penghujatan itu Yang sebenarnya Keluarganya juga tidak mendapatkan Jadi Dia tidak mendapatkan Kesempatan yang cukup Untuk memperbaiki diri Dan tobat Misalkan Gara-gara Perubahan yang terlalu radikal ini Kepikiran gak sih Kesitu Ya Kalau misalkan Saya dibilang Kan banyak juga Pembeladukun yang bilang Wah ini Marshal ini Pemutus rezeki orang Terus dibilang juga Marshal ini penutup rezeki orang Saya juga bilang Kalau misalkan saya Memutus rezeki orang Polisi pun Memutus rezeki maling Wah Polisi Memutus rezeki rampok Polisi Memutus Bahkan Bukan hanya memutus Tapi mau menjarahkan juga Polisi Maka dari itu Kalau misalkan ada orang Yang kayak gitu nih Pembeladukun yang bilang Ke saya kayak gitu Harusnya lu Urusan pribadi Pribadi Jangan mutus rezeki orang Nanti saya mau kasih taran juga Yaudah Kalau nanti rumah lu dimalingin Jangan teriak maling Lu mutusin rezeki maling Tapi Kalau 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 Penjelasannya seperti itu Berarti ini serangan Kepak Denny Dan serangan Kepak Denny Kogusir Dan serangan Kepada pesulap-pesulap yang lain Maksudnya Semuanya Adalah pesulap Tetapi Hanya satu orang ini Yang berani membongkar Dalam tanda kutip Kejahatan Berarti pesulap-pesulap yang lain Tidak berani membongkar Kejahatan Oh Oke Ini berarti Pertanyaannya ke saya Atau gak dia nih Nah oke Sebenarnya tadi saya cerita itu Ini sebenarnya keresahan Semua orang Bahkan di luar negeri ya Soalnya Ada namanya James Randy Dia itu Ingin Membongkar Dengan cara memberikan hadiah Sebesar berapa sel? Satu juta dolar Satu juta dolar Kalau Kalau ada siapapun Yang bisa menunjukkan Fenomena supranatural Di depannya dia Tan patrik Tan patrik Dan itu semua ternyata Itu tidak Dimulai di Dunia modern seperti sekarang Harry Houdini Itu pernah sangat marah Karena ada seorang Cenayang Yang mengaku bisa Berkomunikasi dengan ibunya Sampai akhirnya dia Ngamuk Marah Karena Cenayangnya ini Waktu kerasukan Kesurupan Dia tuh Seakan-akan Berbicara Seakan-akan jadi ibunya Dan waktu dia Berbicara Dia memanggil Namanya itu Houdini Kamu nanti Kata-katanya mungkin Berbeda ya Tapi Houdini Kamu nanti Jadi orangnya seperti ini Terus dia marah Karena ibunya Gak pernah memanggil dia Dengan nama Houdini Karena Houdini itu Adalah nama panggung Dan nama aslinya Sebenarnya adalah Eric West Jadi memanggilnya itu Pasti Eric Nah dia langsung tahu Dia langsung Marah sekali Dan sejak itu Dia Mencanangkan dirinya Untuk Membasmi Orang-orang Seperti itu Dan ini bukan Seseorang yang sembarangan Pak Guru Karena Si Cenayang ini Istrinya Dari Sir Arthur Conan Doyle Penulisnya Sir Lock Holmes Nah jadi Kalau tadi Pak Guru Nanya ke saya Kalau kita Dianggap apa ya Tidak mau melakukan Itu karena tidak berani Karena kami Sangat memikirkan Anggota keluarga kita Akan gimana Karena ini pun juga Yang akan Selalu saya tanyakan Sekarang kamu Dhani Kalosel Kalau kamu nanti punya anak Anakmu terus Tiba-tiba diancam Apakah kamu akan Seberani sekarang Artinya Itu kan butuh Marcel-marcel lain Atau apapun itu Tapi paling tidak Langkahnya ini Dibuat Dan saya mengaku Saya tidak seberani dia Berarti pertanyaan tadi Memang tepat ya Tepat Saya tidak berani Tapi kalau Masa dari Kogusiai Dan yang lainnya Kan punya jawaban sendiri Tapi kalau gitu kan Muncul ke pertanyaan Pertanyaannya ke Pak Marcel Berani nggak Tadi Kalau misalkan Anak tiba-tiba Ikut diancam Istri tiba-tiba Ikut terancam Dan karena banyak Dan banyak Di antara mereka Juga yang saya yakin Cukup nekat Karena menyangkut Penghidupan mereka Ini bukan disantet ya Tapi dilakukan Tapi misalkan Serangan fisik Ngejar-ngejar Atau cari aib Atau Ya yang semacam itu Seberapa takut? Nggak takut Karena yang saya pikirkan Bukan kehidupan sekarang Kehidupan berikutnya Karena Sekali lagi Yang saya khawatirkan Dan takutkan banget Adalah Di kehidupan berikutnya Saya ditanya Lu gua udah titipin Ini bahasa saya ya Kalau Allah Lu gua udah titipin Pengetahuan sebegitu besar Pengetahuan sebegitu banyak Tentang relasi perdukunan Kok lu nggak bantu Ke masyarakat Indonesia Jadi ini adalah jihad Insya Allah Jihad ya Insya Allah Kalau jihad Ini ada Tapi pertanyaan Jangan bikin marah ya Sebenarnya Dalam beberapa hal Sebenarnya Dukun dan Kesulap kan Sama Dalam beberapa hal Misal Bahwa mereka sama-sama Menggunakan topeng Yang sebenarnya Tidak mencerminkan Kehidupan mereka Yang sesungguhnya Dan bahwa mereka Mempertunjukkan Kebohongan Yang itu kemudian Membawa Kemandiran finansial Buat mereka Kecukupan finansial Buat mereka Jadi kan sebenarnya Kan sama-sama juga Beda Apa? Bedanya adalah Magician itu bohong Sedangkan Dukun Nipu Nggak mengaku bohong Nggak Kalau bohong Saya mengakui Semua hiburan bohong Pemain film Spiderman itu bohong Aktor bohong Pantomim itu Nggak ada kacanya Bohongan juga Jadi memang Semua hiburan Pada dasarnya Bohongan Bukan hanya Besulap Nah bedanya Hiburan dengan Dukun Yang Dukun lakukan adalah Dukun ini nipu Kalau di KBBI itu Bohong itu Berarti Segala sesuatu hal Yang Tidak sesuai faktanya Tapi tidak merugikan Belum tentu merugikan Bebas nilai Tentu merugikan Kalau menipu Menipu Ini ada hal yang dirugikan Dari Ciklet klien Secara finansial Salah satunya Salah satunya Secara finansial Ataupun kepercayaan tertentu Maka dari itu Saya bilang Dukun itu Menipu Dukun yang saya maksud nih Dukun yang sok tahu Tentang hal Goib ya Bukan Dukun pijat Dukun beranak Dukun pijat Tidak pernah nih Pas mijat Ini kemasukan Siluman capung nih Tapi kan Berarti Masih percaya Pada sesuatu Yang irasional Yang Goib Sepenuhnya percaya Nah Itu yang perlu Saya tegaskan Jadi semua agama itu Mewajibkan Untuk percaya hal Goib Surga Neraga Jin Tuhan Eh sihir Betul Nah Ingat juga Semua agama itu Melarang keras Percaya berdukuna Karena gak ada Satupun agama Yang ingin Umatnya dibodoh-bodohin Gitu Perdukunan berarti Bener-bener bersinonim Dengan penipuan Iya Kalau misalkan Bisa disampaikan Kan Sebenarnya Menipunya untuk kebaikan Maksudnya Ada orang yang Sakit Karena dibohongin Sehat Secara psikologis Memungkinkan Hal itu terjadi Dan Dan banyak orang-orang Yang akhirnya Mereka bener-bener sembuh Gara-gara itu Iya betul Itu diperbolehkan Dalam dunia Pengobatan alternatif Sebenarnya Jika Si pasien Ketika udah dijelaskan Secara Akal sehat Udah dijelaskan Secara medis Dia tetap ngotot Saya tuh disantet Saya tuh diguna-guna Gitu Dia tetap ngotot kayak gitu Baru kita boleh pake trik Tapi yang Yang jadi permasalahan adalah Yang saya bahas itu Dia menawarkan Kami menerima Transfer penyakit ke kambing Transfer penyakit ke kelapa Nah ini Udah dari awal Menawarkan trik Ini yang gak boleh Tapi triknya disebut sebagai Penyembuhan alternatif Pengobatan Iya Itu yang jadi masalah Kalau ya banyak juga Teman-teman pengobatan alternatif Ketika pasiennya dateng Udah dijelasin Pak Bapak tuh gak diguna-guna Bapak tuh gak disantet Bapak tuh penyakit medisnya Ini, ini, ini Tapi dia tetap ngotot Saya tuh disantet Saya tuh diguna-guna Akhirnya Teman pengobatan alternatif ini Manggil pesulap Pakai minyak yang diolesin Terus dicipretin air Keluar darah Bisa ada itu ya? Bukan keluar darah sebenarnya Keluar warna Yang mirip darah Nah, dengan begitu baru Noh, ya kan Giliran burungnya baru bisa nih Ini, santet saya keluar Nah, kalau orang-orang kayak gitu Memang sulit Jadi memang Gak masalah juga Kalau pake trik Tapi gak di Apa ya Gak dibudgetin Ini kan masalahnya dibudgetin Dengan nominal yang gak sedikit Oke Saya tuh sering bilang Sebenarnya yang Ya kayak yang tadi juga sebenarnya Setiap orang itu Dalam satu tindakan Pasti memiliki lebih dari satu motif Iya Ini Apakah Motifnya juga gara-gara dulu Pernak Tram sama Dukun Atau Ini Ini kan sebenarnya Ada seniornya yang tahu Rahasia-rahasia terdalamnya Pada ini itu Iya Kenal lebih dulu kan Lebih awal daripada netizen Iya Ini Ini sebelum Kita gak ada ini ya Sebelum Ini menjawab Pernah gak Melihat indikasi Bahwa orang ini Memang sebelumnya Pak Sulap Merah ini Sebelumnya pernah ribut Sama Dukun Atau Saya sih gak pernah Ada ya Yang saya ingat Waktu itu Sekitar mungkin 10 tahun Eh enggak 8 tahun yang lalu ya Sel ya Nah Sulap Merah ini Pernah Mengisi Di salah satu Pertunjukan saya Nah waktu itu Dia Udah pake wik ini Ini persis ini Wik ini Terus saya bilang Iya wik yang sama ini Saya bilang Kamu pake Wik ini Yakin Iya pak Bajumu tapi Waktu itu gak merah kan Bajunya masih baju yang lain tuh Putih malah mungkin ya Tapi bajumu gak merah loh Ya dia Dia kekeh waktu itu Sampai akhirnya saya cari tau Oh ternyata dia cosplayer dulu Betul ya Gabung sama manajemen cosplay Oh iya iya Dan mungkin saya pikir Pengaruhnya dari situ Iya iya Pengaruhnya dari sana Pengaruh dari sana Tapi kalau urusan sama Dukun Saya gak tau Yang saya tau sejauh itu Adalah ini Nah mungkin bisa kasih Penjelasan secara langsung nih Oh cosplayer itu ya Gabung sama Karena pertama Karakter Pesulau Merah ini Gara-gara ngeliat Komunitas cosplay Yang niat-niat banget Nah pada saat itu Saya ngeliat Kok dunia sulap nih Kostumnya Kayak semaunya dia Hitung-hitung ya Iya hitung-hitung Gak ada Yang beda Akhirnya saya mikir Ini cosplay menarik banget nih Seharusnya dunia magic Ada satu sosok yang menarik juga Akhirnya saya pikirin nih Saya inspirasi saya Master Daddy kan Berkostum Dia digabungin dari Tiga karakter jadi satu Nah saya mikir Tiga karakter saya apa Yang bisa digabungin jadi satu Saya nyari di K-pop Di dunia K-pop Nah kalau untuk yang tadi Masalah dengan Dukun Sebenarnya awalnya Tadi yang Faktor pertama yang tadi Karena saya khawatir Nanti dimindai pertanggung jawaban Faktor keduanya adalah Saya kesel sih Miris Karena Magician nih Bayangin Master Daddy udah Naik Dinding Jalan di dinding begini Jalan di atas air Iya jalan di atas air Itu dianggapnya bohongan Wah itu trik Gitu Biliran Dukun Main karet doang Karet disini Naruh keris Nih saya Narik benda pusaka Set digeser dari sini Sud Plok Dipercaya Itu asli Aduh Eh tapi bentar Sekarang ada pesulap Yang dipercaya beneran Apa? Riana Nah iya Tapi kan Ya bener Maksudnya Itu mereka percaya sekali Real gitu Nah Riana ini Bagus banget Konsepnya memang bagus Dan dia itu bener-bener Di antara Ini pesulap Atau beneran Ini pesulap Atau beneran Seperti itu Sama kayak limbat Ya Limbat itu juga Seperti itu Nah iya itu kan Berarti pada waktu itu kan Pesulap udah berubah Jadi dukun kan Nah Belum Belum Kan dia Mencitrakan dirinya Bahwa dirinya Bukan trik gitu Atau gini 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 Sal Pertanyaan ini terlalu berat Buat kita Nah Dan ngomong-ngomong Tentang guru Tadi kan nanya nih Jangan-jangan dia berguru ke saya Tapi saya malah bilang Ini sebenernya guru youtube saya Nah tapi yang udah pasti adalah Orang ini Itu guru kita berdua Gimana kalau kita undang ke sini Nah Gimana kalau langsung kita tanyakan Kepada beliau Ya coba Ini guru kita berdua Ini udah pasti ini Oke ya Siap ya Siap Satu Dua Tiga Ini beneran di sini ya Eh Apa Ini luar biasa banget Mas Daly Padahal dulu kenal Itu yang termasuk viral juga loh Sudah booster Sudah booster Sudah booster Sudah 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 jadi aman Kursi Kursi Ini sebelumnya TTP-nya man Jangan nyindirin Ini Pak Josandi Saya Kita hadirkan karena Mertuanya katanya ngefans kan Iya Mertuanya itu ngefans banget Sama Yang Pinter banget itu matematikanya Kenapa gitu Ini sekarang kita lagi ngomongin sulap Trik sulap Dan Orang-orang yang berusaha Memanipulasi sulap Demi kepentingan pribadinya Oke Ini ada Sulap yang diantara Kita ber Bukan kita Saya bukan Di antara bertiga ini Adalah yang paling senior Bisa jelaskan Trik sulap Gimana caranya memanipulasi orang Dan salah satunya Salah satunya Kenapa beliau ini Yang Kalau saya bilang Punya ilmu yang langka Dibandingkan kita semua adalah Beliau ini Murid yang langsung bertemu Digembleng langsung Oleh Mister Robin Almarhum Jadi kalau kita ini cucu murid Ini langsung muridnya Seperti itu Mister Robin Masari Yasin Nah Tadi saya tertarik dengan tadi Mertua Mertua ngefans Pada saya Terus ngefans ke saya Tapi menantunya jadi Bapak gitu ya Terusnya saya gitu Ini mertua saya bangga Ini liat saya Buat mertua guru gembul Dan siapa tahu yang Ingin jadi mertuanya Mas Sergio masih terbuka juga Tadi itu minta Minta nambah ini enggak Buka minta Buka kemungkinan untuk itu enggak Ini harus diprediksi tuh Ke depan Ini daripada prediksi Ini jelasin dulu Ini ada Sulap itu Secara esensial gimana sih Ini kan guru-gurunya Secara esensial Apakah Mereka berwenang Dan berhak Dan memiliki etika Kalau standarnya mereka bongkar Rahasia Dari para dukun itu Oke Ini penjelasan singkat aja ya Sebetulnya dulu Ya saya waktu Tahun 99 Saya belajar ke Misra Hubin Tahun 99 Marcel usia berapa 99? 3 tahun 4 tahun ya Ini bulan ini kamu Eh awas ya Jangan disebut Jadi dulu Waktu 1 tahun belajar Tahun 2000 Ya sudah lumayan Lumayan ilmunya sudah Bagus lah gitu ya Nah si Mr. Robin bilang gini Itu ada tamu dari luar pulau Maksudnya mau belajar Ajarin Saya ngajar Itu 3 hari waktu itu Ada Eri Saya enggak tahu Dipikir memang Tujuannya memang Dia newcomer Datang baru di seni magic Taunya dia Dukun Setelah tahu 3 hari Saya bilang Om itu profesinya apa sih Udah jangan banyak Om mau alat sulat Apa aja Ambil Apa Upah Upah buat ngajar mereka Tahunya mereka dukun Ya Saya udah ajarin Merubah Jadi ini termasuk Termasuk yang bikin Dukung ya Waktu itu kan saya enggak tahu ya Dia pengen belajar ya Udah Sebagai pesulat Saya dan teman-teman yang lain Dan bisa jadi dia enggak ngaku Akan dipakai perdukunan ya Memang enggak Tersembunyalah Dia enggak bilang seperti itu Tapi kesaksian ini bisa dipertanggung jawabkan Maksudnya Ada dukun-dukun yang memang Sengaja belajar sulap Untuk mendapatkan trik-trik itu Betul Dan waktu itu bukan Kertas jadi uang Saya ajarin Daun Daun jadi uang Sesuai waktu saya Setahun sebelumnya 99 itu Saya datang ke Mr. Obedo Masih awam kan Ada orang bisa merubah kertas Jadi uang Udah Ambil daun di depan Depan studio dia Saya ngambil sendiri Dia pegang daunnya Di rumah di depan Matanya kayak gini Lebih deket lagi Gimana tidak Terpesona itu Jadi itu yang dirasakan Kalau orang lain Itu saya ajarkan Dan bayangkan Kalau Nah Ilmu Seperti ini Dicernanya adalah Jadi Sebuah Goib Waduh Itu kuat banget Daun Orang lainnya Ambil Metik sendiri Berubah jadi uang Waktu itu jadi 20 ribu Waktu pertama saya belajar Ini buat Angkos pulang Saya waktu itu Naik angkot kan ya Ke studionya Wah happy banget Saya tidak naik angkot Itu tidak simpan sampai Simpan sampai saatnya Masih ada ya Wah masih ada Jadi Pembayangkan ya Saya sebagai Pendatang baru Di dunia sulam Walaupun Saya sudah berminat sulam Betapa Terpesonanya Apalagi yang Sama sekali Awam Di dunia sulam Nah itu Itu Ngajarin orang itu Sampai bisa Berapa hari Tiga hari Tiga hari Tiga hari Jadi Di Padepokan Padepokan Di Nginap ya Dekat studio itu Jadi artinya Untuk menjadi seorang Dukun dengan Omset Puluhan Atau ratusan juta Cukup belajar sulam Tiga hari Tiga hari Dan ini gurunya Tapi Tapi saya kira Itu Cuman Mungkin Kalau kita bilang 30% Pak Guru Karena karismatik itu Harus tetap ada Storytelling itu juga harus ada Public speaking Itu juga harus dikuasai Dan itulah yang memang Kalau menurut saya Ke sahabat Marcel Yang ada di Blitar ini Menguasai hal-hal itu tadi Pak Marcel Berapa orang Dukun Yang pernah Dibongkar secara langsung Secara langsung Sebenarnya Saya gak pernah Membongkar pribadi Jadi yang saya bongkar Adalah trik Yang dimainkan Jadi ketika Tapi itu orang-orang Pada ngerasa Nah itu Itu mereka yang Baru nonton Ilmu Merah Jadi sebenarnya Konsep Ilmu Merah itu adalah Saya mau membongkar Bakar tisu tanpa api Saya akan nyari dulu Kulu benih Iya Kulu benih disebutnya Saya akan nyari dulu Di Youtube Ada gak nih Orang-orang Dukun-dukun Atau yang Menghubungkan ini Dengan agama Terus saya download Videonya Saya reaction Nah kebetulan Yang saya reaction Adalah videonya Mas Udin itu Akhirnya dia bilang Itu fitnah Kalau memang Mau dateng Danteng aja sini Mau perang Iya mau perang Mau gue Mau dateng Gue baik Gue bilang gitu kan Nah Dengan kayak gitu Saya merasa Undangan terbuka nih Dia yakin asli Saya kan jadi penasaran dong Kalau emang asli Ya buktikan gitu Nah yaudah Saya kesana malah rusuh Tapi jujur Pas pertama Gak nanti Tapi jujur pertama kali Ini demi Allah ya Saya jujur Lihat video pertama Marcel bisa aja nih settingannya Nah Ada yang bilang gitu juga ya Di Youtube juga Katanya kalau Perselisihan Atau perseteruan Atau apa Dengan dukun Apa Keributan Kerusuhan itu 90% katanya settingan Wajar Banyak yang mengatakan Tapi ternyata ini Waduh Karena ada adegan yang dorong itu Terus Ini pasti latihan dulu nih Kalau itu settingan Saya mau buatnya gitu Pas ada yang mau menunjuk saya Aku Ini kena ya Ini Bayangin ini ada gurunya Yang ngajarin trik sulap ke dukunnya Dan ada yang ngebongkarnya Dan ini ternyata adalah seniornya Kalau belajar sulap kan Pembuka untuk siapa saja Ada juga Dari beberapa profesi Marketing itu penting banget Marketing itu Iya marketing Seperti apa Dari pihak Apa Selesman contohnya Itu buat menarik aja Gimik-gimik Biar orang tertarik Saya pernah ada yang mau belajar Itu ini Dokter gigi Minta diajari Kenapa? Dia dokter gigi anak Tujuannya Supaya menarik dulu Aduh Anak kecil ke dokter gigi itu Aduh paranoidnya Setelah mati Nah Dengan ada beberapa trik itu Jadi ketertarikannya kuat Nah itu Untuk hal-hal positif Tidak apa dong Walaupun dia bukan magician Dia dokter Tapi Yang terjadi itu Yang sering saya lihat Dari teman-teman yang lain Itu disalahgunakan Nah Yang disalahgunakan Yang kesaksian ada di teman-teman itu Disalahgunakan Yang miris Yang dibongkar ya Yang dibongkar Harusnya yang dibongkar gitu Ada ini enggak Saya sebenarnya punya Tabungan pertanyaan Tapi Barusan tertarik Ada enggak orang Yang mau dibongkar Yang sekarang sudah ditarget Saya enggak pernah membongkar orang Maksudnya Kan udah ngedownload Beberapa trik video kan Ada yang Banyak sekali Banyak banget Banyak banget kan Kayak dengan Banyaknya jadwal Jadwal ini kan Jadi banyak juga Yang kepending tuh Untuk tayang Sebenarnya Oh iya Nah Dengan jadwal after viral ini ya Kacau luar biasa Pagi malam Pagi malam Pagi malam Udah Bisa tidur gak sih sekarang? Tidur 2-3 jam Di mobil kali ya Di mobil kali ya? Iya di mobil juga Tidur 2-3 jam Gara-gara dikejar Kejar sama orang Jadwal A, B, C Nah Kalau misalkan Dibilang ada enggak Ya banyak banget Kayak nyalahin lampu Tanpa listri Terus Terus apa Yang terapi petir Yang disentuh doang Sentrum orang Iya Itu saya mau bongkar juga Terima kasih Disentuh tangan Iya yang disentuh tangannya Oh Nyetrung-nyetrung Itu pakai baksem? Enggak Nyetrung beneran Ini full aliran listrik Badan kita Ada alatnya Tapi ada yang bilang Itu tidak ada gimmick Ya Nah ada yang bilang Seperti itu kan Saya tidak pakai gimmick Tapi Aduh Beneran saya Sekarang kacau Sebenarnya banyak tabungan pertanyaan Tapi jadi muncul lagi Ini Pertanyaan ini Gini nih Kalau misalkan Citrik itu Ternyata punya nilai Atau unsur budaya Tertentu Yang dihormati oleh masyarakat Seperti debus Di antaranya Debus Apa harus dibongkar dulu? Iya saya Akan memberikan Penjelasan Bahwa Agar masyarakat nih Bisa memahami Mana yang harus dihormati Mana yang Harus kita bongkar Bukan entablian itu ya Debus Harus Debus Debus itu Saya tidak pernah Pernah saya bongkar untuk Kebal golok Makan beling Tapi di takedown sama Youtube Oh iya Karena Dianggapnya Mengajarkan hal berbahaya Maka dari itu Mulai saat itu Saya tidak mau Ngajarin debus lagi Tapi memang Debus saya kasih penjelasan aja Kalau itu sebenarnya teknik Dan pertunjukan Sebelum adanya TV dan Handphone Jaman sekarang Jaman dulu tuh Bayangin Gak ada TV handphone Orang di rumah Gak pahing Akhirnya dibuatlah Sama tokoh-tokoh masyarakat Hiburan-hiburan yang semacam itu Seni Seperti itu Seni Jadi yang bikinnya ulama kan Apa? Iya Untuk Semuanya ada filosofinya Sebenarnya kan Ketika di Debus Golok Ditayat ke lidah Nah itu kan filosofinya apa Bukan hanya sekedar Menunjukin kebal Bukan Itu untuk menunjukkan Lidah itu lebih tajam Daripada golok Jadi penting itu ya Iya Itu sebenarnya Zaman dulu tuh Setiap pertunjukan Ada filosofinya Tapi Itu hilang Karena disalahgunakan Sama dunia perdukunan Jadi jualan jimat Filosofinya hilang Hal-hal yang komersilnya Yang nipun-nipun Iya Akhirnya dipakai Buat jualan jimat Kebal Dipakai buat Jimat-jimatan Jadi praktikal Iya Jimat itu sendiri kan Di Indonesia dilarang Penjualan Atau membagikan Benda yang dianggap sakti Di pasal Undang-undangnya Di pasal 546 KUHP Jadi kalau tuntut-tuntutan Menang gak? Nah iya Sebenarnya bahkan Bukan delik aduan Saya pelajari Sebenarnya polisi Bisa langsung menangkap Ketika ada orang Yang menjual bulu perindu Jimat kebal Dan sebagainya Nah karena itulah Dia sekarang happy Karena dipolisikan Sama Gusang Sudin Dilaporin polisi Silahkan aja Karena penjualan nama baik Karena menganggap Gusang Sudin ini Berbohong Dengan ilmunya Nah untuk itu Nantikan dia harus membuktikan Kalau kata Marcel begitu Asik Silahkan Jadi kan ditonton Sama hakim-hakim juga kan Kalau memang naik Karena yang udah-udah Dukun ngelaporin saya Gak naik-naik tuh Laporannya Saya nanya pada siapapun Yang menjawabnya Paling cepat lah Karena disini sulap semua Saya jujur disini Dari tadi itu Merasa terintimidasi Karena jangan-jangan Sering jadi korban Jadi gimana gitu Tapi gini nih Gimana? Kalau usahakan tadi Bahas yang tadi itu Khususnya dari Pak Josandi yang senior Bahwa sulap itu Bisa dipelajari oleh siapapun Dan bisa berguna Untuk profesi-profesi Dari mulai dukun Sampai dokter gigi Artinya sulap itu Ibu dari pengetahuan-pengetahuan Jadi profesi-profesi di dunia Apapun itu Ada beberapa trik sulap Yang dibutuhkan Unsur sulapnya Unsur sulapnya Unsur sulap itu apa? Psikologis kan ya? Ada psikologis Ada motorik juga Motorik Terus ada juga Misdirection itu Peganggungan antara Verbal communication Dan non-verbal communication Jadi ini sebenarnya Sulap itu sangat dibutuhkan Untuk hampir semua profesi Atau semua profesi? Kalau saya pikir Semua profesi itu Menggunakan unsur Dan teknik sulap Tapi Yang dimaksud oleh Marcel dan dibongkar Ini adalah Kecepatan tangan Dan alat yang Sifatnya praktikal Pak Guru Praktikal itu artinya Ada semacam batu Jadi sebenarnya Dia itu adalah Alat vibrator Bener ya? Apa itu? Oh dibawa? Ada Apa-apa coba lihat Nanti saya tarik dulu Wah Wih Apa itu? Ini kan kelihatan Seperti batu ya? Andesnya Emang itu batu Pak Guru Boleh ada Center gak? Center? Nyalakan ini Handphone Nah ini Dukun bilangnya Ini penarikan beragoib Di rumah pasien Terus dibilangnya Ini ada silumannya Dan biasanya Kalau Dukun itu Siluman singa Macan Ini kan aneh gitu kan Kenapa siluman singa Ada macan doang? Yang gede-gede doang Kenapa gak siluman cicak? Kepiting saus tiram Dan nanti dibilangnya Ini siluman Takut sama cahaya Kalau dia kena cahaya Dia akan kabur Kamanyak Lelelelelelelelelelelelelelelelelelele NAAT Ini kalau Não Itu buttermilk Itu beneran Itu trivia Ini di bawah ini gak ada apa-apa loh Saya pegang boleh? Boleh Dan bergetar di tangannya Coba coba, coba, eh iya bener jadi memang pakai sensor cahaya, di dalamnya ada, iya ini ada sensor cahayanya jadinya, kalau ada juga yang sensor air, yang harus dicelupin ke air nanti baru bergetar, atau menyala iya, atau menyala banyak, dan itu digunakan itu digunakan dan dijual bebas, dijual bebas, di marketplace banyak, harganya atau janggal 40 ribu 40 ribu bisa dapet 10 juta iya, dan ini biasanya dukun gunakan berkali-kali, dan cara menghilangkan buktinya, dukun adalah dibakar jadi seolah-olah ini rumah nih, rumah ini korbannya ngerasa, disini kok panas nih auranya oh, bentar, saya tarik dengan acting-acting kayak gitu hup meng, nih, keluar, wah ini ada silumahnya nih, pas di center bergetar, nah, nanti dia alasannya nah, kalau sudah seperti ini, perlu saya doakan dan saya bakar musnahkan, berarti udah, berarti hilang bayar harus cash nggak boleh transfer jadi korban ketika mau lapor, nggak ada bukti oh gitu ya? itu, cara dukun nggak boleh direkam sama mereka sama korban gitu, jadi korban nggak ada yang berani melapor Pak Raya, sekarang kita semua harus kursus sulap karena ini bener-bener mau untuk yang jahat, mau untuk yang baik itu berguna banget ya ya, makanya ini yang tadi itu mulai dari psikologi mulai dari berguna banget untuk dan saya teruskan Pak Guru di tahun 2011 sebenarnya saya pernah ini tapi di TV karena zaman itu YouTube belum ada YouTube itu 2016 yang mulai naik ya saya pernah membuat sebuah acara TV dimana terinspirasi acara dari Inggris judulnya itu Hasso dan di acara itu tapi yang Indonesia ini judulnya Neo Gara-Gara Magic saya membongkar kejahatan yang menggunakan pengalian perhatian jadi seperti penipuan ATM yang dilem terus kemudian mencopet terus kemudian menukar kartu kredit dengan kartu orang lain dan sebagainya itu saya pernah tayang di Trans 7 waktu itu tapi karena sudah jalan sekitar 6 bulan terus musim MotoGP jalan jadi jadi memang hal seperti itu saya sempat mempunyai keberanian tapi gak dukun karena kalau dukun ini yang saya takutkan adalah budaya kita ini mengakar karena kita dulu itu animisme dan dinamisme jadi saya jujur mengagumi keberanian adik kita ini Marcel ini saya menggeladik bukan karena kayak Usab Sudin ya De Marcel karena dia memang memiliki keberanian yang saya bahkan bilang saya tidak berani yang saya berani itu copet penipuan-penipuan yang ya zaman itu marak lah ya yang mungkin pernah lihat ada satu orang jualan produk-produk rumah tangga di mal tapi biasanya mal-mal yang kecil terus kemudian mereka nanti nyuruh kita ngambil undian terus di undian itu kita menang mereka nanti selamat selamat terus ditarik terus nanti jadi dapat hadiah rice cooker senilai 10 juta tapi untuk rice cooker ini dibeli kita harus beli produk lain harganya 2 juta saya pernah digituin nah ya makanya itu penipuan Pak Guru dan itu kami bongkar juga waktu itu nah sejauh keberanian saya adalah itu tapi ini menunjukkan bahwa penipuan itu ada dimana-mana dan teknik sulap itu sebenarnya dipergunakan tapi kan jadi resisten jadi maksudnya gini sekarang ketika pembongkaran terjadi dan ini kemudian menjadi viral kan justru banyak malah padepokan-padepokan orang-orang yang dukun yang apa justru malah menyerang balik kemudian menunjukkan pembuktian balik kemudian ya malah menjadi karena mereka kan jadi sulap itu berkembang gara-gara triknya dibongkar kan jadi ketika satu trik dibongkar makanya dia akan berusaha untuk mengantisipasi improtisasi untuk berkreatif dan sebagainya kan ini sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Pesulap Merah juga berarti telah membuat mereka resisten dan akhirnya menjadi kreatif untuk melakukan hal yang lebih dan ketika misalkan Pak Marshallnya sudah habis spiralnya misalkan dan ya seperti itu mungkin saja mereka kan bisa berkembang lagi menjadi lebih nanti saya bahas lagi tapi betul yang disampaikan oleh Pak Guru ini betul karena saya pun pernah bertanya kepada Marshall karena begini saya ceritakan bahwa saat ini mungkin dia berhasil tapi nanti setelah ini ini pasti akan tiarap dulu nanti pelan-pelan akan muncul lagi Pak Guru sama seperti dulu karena apa sama seperti mohon maaf pelacuran mau dibasmi seperti apa yang ada adalah mereka ini tiarap nanti muncul lagi karena semuanya terjadi karena apa suka sama suka ini prediksi oh enggak ini saya mengamati pola akan selalu ada orang yang merasa bahwa medis tidak cukup ketemu sama psikolog tidak cukup dan mereka merasa bahwa ketemu dengan orang-orang yang merasa sakti ini itu bisa membawa mereka ini menjadi sembuh menjadi ganteng atau cantik menjadi kaya menjadi mendapatkan jadi bupati lurah camat dan sebagainya bahkan jangan sedih Pak Guru orang-orang yang kita anggap sebagai mungkin ini mereka memiliki kedudukan seperti wakil rakyat mereka ini berseragam dan sebagainya itu datang dan mereka datang ke oknum gus-gus yang lain sekarang ini masih banyak sehingga saya katakan juga kepada Marshall bahwa apa yang dia lakukan ini bagus tapi ya pasti dia akan membahasmi ini secara hancur sama sekali tapi paling tidak dunia bangsa Indonesia akan tahu ada seorang pemuda yang cukup nekat berani berwik merah yang berusaha untuk menyuarakan kebenaran yang tidak berani saya suarakan nah itu tadi sebenarnya gini bukan padar ku aja yang bilang gak berani bahkan Master Jutandi juga udah sering dari dulu bilang ini bahaya loh ini bahaya udah sering Master Jutandi Master Jutandi bahkan tapi kalau ini memperingatkan karena ini gurunya jadi jangan ngebongkar murid saya karena memang menurut Mas Erjo tuh ya itu bahaya Mas Erjo khawatir terhadap hidup saya padahal walaupun saya tahu ya kejuan mana saya itu bukan ke person bukan ke orangnya gitu ya tapi dengan praktek-praktek yang ada dari dulu sebenarnya Master Jutandi bahkan bilang gitu juga Sel kamu kayak gini ini bisa dicari orang loh gitu ya emang udah dicari sekarang kan iya iya cari wartawan cari wartawan iya maksudnya nah Master Jutandi juga berulang kali bahkan Pak Darko juga bilang sama ini bahaya loh Sel gitu bahkan ada salah satu magician saya khawatir kalau nyebutin nama cukup dikenal semua masyarakat Indonesia juga baru kemarin DM bilang gitu wah Sel lu keren gua dulu pengen melakukan itu tapi gak berani sebenarnya banyak kan pesulap-pesulap yang yang mengkhawatirkan saya tapi kembali lagi saya selalu jawab saya lebih khawatir di kehidupan berikutnya nanti karena saya yakin di dunia ini batas akhirnya cuma meninggal doang oke paling bantar berapa? 100 tahun bersama-sama iya misalnya iya maksimal-maksimalnya apa sih meninggal doang nah di kehidupan berikutnya kalau saya gak melakukan ini selamanya habis saya nanti jadi ada bagian yang sangat religius disini dan inilah makanya Taliza bilang saya juga berguru sama dia sekarang iya kita sama-sama berguru disini terus kalau dibilang Pak Dargo ini gak akan habis ya betul memang saya ngambil dari prinsipnya burung pipit ketika meneteskan air ke apinya Nabi Ibrahim dia bilang kan ya saya tahu ini gak akan bisa menghentikan api yang membakan Nabi Ibrahim tapi setidaknya Allah tahu kami ada di pihak mana oke saya juga kayak gitu kuat sih ya tapi dia ini kan Cina emang bukan pertanyaan gitu pertanyaan Jawa paling Cina situ kalau saya gak ke Cina dipercayain tapi anehnya gitu orang-orang itu selalu entah rasisme atau apa gitu kenapa kok melakukan kegiatan baik itu harus Islam dan bukan Cina tapi waktu awal kasus itu waktu berantem sama pesilap saya juga ngiranya di Cina loh banyak sih banyak yang ngira gitu aneh saya juga kok gak ada yang ngoduh Jawa gitu emang hasilnya Wonogiri kalau saya malah kira Korea tapi utara teruk makanya straight to the point dengan kondisi dengan kondisi seperti ini dengan rasa kekhawatiran dengan keviralan dengan banyak risiko berani memprediksi dengan angka-angka berani prediksi nomorologi perhitungan perhitungan kira-kira usianya berapa wah serem banget pokoknya saya bukan apa ya saya salut aja ya Marcel ini berprinsip kalimat tadi itu muncul berapa tahun yang lalu saya sering bilang saya udah berkali-kali berkali-kali artinya gini loh bukan berarti saya cion atau apa bukan artinya gitu Marcel kalaupun untuk mengedukasi tempuh cara yang tepat jangan sampai orang salah ini gak tepat? bukan ini sudah bagus dengan sebagus ini pun orang masih tetap celah paham apalagi dulu lebih ekstrim lagi dulu lebih ekstrim lebih ekstrim ayo tadi yang disebutkan dulu dengan kata-kata yang nantang banget iya kayak di thumbnail-nya saya tulisin ah ini mereceh gitu iya iya saya taktian sampah gitu-gitu banyak kata-kata kayak gitu jaman dulu nanti takutnya sakit hati iya sakit hati edukasinya gak tersampaikan akhirnya saya berusaha ubah sekarang setelah diubah gue sekarang masih banyak masih aja banyak banyak orangnya itu dua umur lu berapa? iya itu udah ada harus dikaji dulu hidup dua saya lihat baca waduh udah ada dari dulu sebelum lu lahir gitu ya memang betul masalahnya lu jadi penonton gue pelaku gitu iya 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 salut lah kesananya tapi tetap saya selalu tanggal draco ya waktu sebelum ke master daddy juga kan kontek-kontek saya bilang waduh ini setelah dari podcast master daddy wah ini pasti lebih lebih besar lebih besar lagi saya bilang ini pasti bakal lebih warm bakal merembetin mana-mana dan terjadi lah dan terjadi pas hari tayang warga langsung demo habis-habis jadi jadi langsung besoknya besoknya tapi dan ya ini saya menekankan berkali-kali kemahasih itu jangan ke pribadinya jangan ke orangnya namanya juga kalau profesi yang salah betul kan profesinya orangnya itu artinya profesinya yang dibetulkan pribadinya supaya dia memegang objektif itu seperti itu ya objektif seperti itu saya selalu bilang makanya ini udah cukup halus tadi yang bilang yang DM tadi saya tahu lah orangnya ya kita sering ngobrol itu lebih ekstrim dia bilang gini malah oh dia bongkar juga itu sama dia bilang kurang lebih seperti ini ada beberapa di komunitas dia yang bisa nunjukin setan ke saya saya kasih waduh itu gede lah duit gede ini kita gak jemput orangnya ya artinya dia sama sekali tidak percaya pada wujud-wujud seperti itu lebih ekstrim malahan artinya Tuhan pun dia mungkin tidak percaya mungkin asumsi masyarakat jadi kemana-mana tapi saya penasaran saya mau buktikan saya bisa tunjukkan setan ke dia wih gimana tinggal nampangin wajah ke dia iya kan dalam istilah itu setan itu sifat iya sifat jadi kalau saya nonjokin dia saya jadi setan mohon maaf kalau seperti itu Pak Guru nanti dikira Pak Guru ini melecehkan Guru besar Habib Rizik Pak Guru wah 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 waduh menggeseran menggeserannya bahaya sekali saya liat emailnya Pak Guru wajahnya itu itu wajah saya asli itu gini terus kalau ini Pak kalau James Randy dulu lebih ekstrim dari saya Pak yang jadi nantangin itu yang nantangin dukun sedunia dari tahun 1965 sampai 2015 ada salah satu contohnya peramal datang saya bisa meramal masa depan kamu bisa meramal kejadian yang akan terjadi berikutnya bisa ketonjok kenapa ketonjok kok gak gak kabur caranya gitu dia gak pernah ngomong jadi gak pake kalau saya masih masih ini nih masih jarak jauh masih alus saya praktekin saya praktekin terus saya bongkar caranya kalau James Rini enggak dia praktekin nih misalnya bisa geser buku lembar kertas sampai disenduh itu kejadian pada saat itu banyak banget yang yakin James Rini kalah nih 1 juta dolarnya keluar itu dari Hong Kong nah tiba-tiba James Rini keluar manggung gak pake ngomong naburin stereofoam yang udah dihancurin di sekitar bukunya silahkan kalau misalkan kamu bisa balik bukunya 1 juta dolar buat kamu langsung dia gini gak bisa tau gak kenapa gak apa pake angin karena kalau disini ada angin ya karena kalau misalkan dia tetap maksa pencet remote-nya keluar angin terbang stereofoam cara James Rini dibongkar tuh mempermalukan dia gak pake kata-kata kalau saya masih halus di Indonesia nih bahkan James Rini pernah membongkar satu orang yang buat saya Master Joe dan Master Dedy Corbusier itu mungkin idolakan yaitu Yuri Geller mentalis nomor satu dunia yang berasal dari Israel jadi waktu itu dia diminta untuk menebak apa ya yang ditaruh ya pokoknya batu atau sesuatu yang dimasukkan ke dalam kanister jadi kayak logam yang bisa dibuka terus kayak tabung gitu dimasukin ada beberapa dia suruh nebak yang mana dan dia mengatakan saat itu saya tidak bisa karena kemampuan saya sedang tidak muncul yang sendok di bengkok juga dibongkar sama dia itu kan sebenarnya Dedy Corbusier Master Dedy dia mempraktekan sendok bengkok dari Yuri Geller itu inspirasinya nah sama James Rini dibongkar dihabis-habisin dibongkar-habisin nah sebenarnya untuk membongkaran rasa produk bukan hanya saya sebenarnya yaitu James Rini duluan bahkan nantang sedunia di Indonesia pun ada dan Yuri Geller bukan dukun bukan dia magician di kala itu tapi dianggap sakti pada saat itu jadi gini sesuatu yang dulu itu diharamkan sekarang sudah mulai halal adalah itu tadi seseorang mengaku memiliki kekuatan mental seperti itu tapi itu mungkin jadi satu pembahasan yang berbeda di episode yang lain tapi ini emang ngomongnya udah terlalu panjang tapi saya nanya terakhir ya terakhir gak apa-apa ini ya oh iya buat tiga-tiganya apakah sosok seperti pesulap merah ini pada tahun-tahun ke depannya lebih harus banyak atau hilang sama sekali dengan kondisi masyarakat yang sekarang goncang masyarakat yang galau bingung apakah lebih apakah membutuhkan lebih banyak orang yang seperti ini atau justru sebaiknya rehat dulu hilang dulu paling senior dulu edukasinya tetap harus ada itu tetap harus ada supaya tujuan ini gini seperti orang belajar sulap itu nomor satu ya yang saya minta kepada orang tua-orang tua pertama supaya memiliki si anak atau siapapun memiliki public speaking yang baik gimana dia bisa menerangkan sesuatu contoh misalnya saya punya satu buah cincin terus saya ambil tidak mungkin bisa hilang terus ada di kuping ini kan harus ngomong kan gak mungkin peragaan-peragaan saja seperti ini gak mungkin kan jadi ada sesuatu yang diceritakan ada sesuatu jadi storytellingnya dapat itu salah satunya dan kalau tujuan Marcel ini pesulap merah ini untuk lebih tajam lagi yang tadi ini harus diperbanyak perbanyak Pak edukasinya saya sering bilang ke Marcel edukasi apa yang memang harus di edukasi tapi jangan ke pribadi kalau menyentuh pribadi ya orang kan kalau dia salah pintu atau obat juga kan bukan kalau edukasi bukan edukasi kelakuan yang salah itu tidak ada toleransi itu harus dirubah total dibuang nah itu digantikan dengan edukasi sampai batas yang dilakukan saat ini sama Fab Sulap Merah udah ideal proporsional cukup atau saya melihatnya ini tergantung respon masyarakat ya sejauh ini sih harusnya bagus walaupun saya baca Pak Guru ya saya baca sekarang itu banyak kalimat gini loh Marcel wah atau hey lu gitu ya saya lihat berarti lu gak percaya dong tentang nabi-nabi zaman dulu nah begini saya melihatnya sosok Marcel ini dia bisa membedakan dengan keilmuan yang dia miliki ya dia bisa membedakan mana yang asli mana yang gini makanya dia terpanggil untuk saya mau bongkar ini poin terpentingnya adalah bahwa orang ini harus tetap ada untuk menunjukkan mana yang benar mana yang salah mana yang gimmick mana yang bukan dan edukasinya disitu betul soal respon masyarakat itu jeda dulu yang paling penting adalah itunya edukasi Pak Denny Darko kemulia waktu tadi saya cerita bahwa saya tidak seberani Marcel itu bukan artinya saya takut dan tidak melakukan apapun ini mungkin jarang saya katakan secara langsung terakhir di podcast besar di podcast Denny Sumargo saya katakan saya tidak memiliki kekuatan supranatural tidak memiliki kekuatan penerawangan gaib dan segalanya saya adalah seorang sarjana dan master desain komunikasi visual dan interior yang bisa membaca ya di ITB yang bisa membaca simbol melihat gambar sehingga bisa menghafal kartu tarot bisa menghubungkan dan men-storytelling banyak hal sehingga saya bisa memberikan sebuah konsultasi agar seseorang ini bisa memilih jalan hidup yang mereka inginkan tapi saya melakukan ini dalam jihad saya untuk memberantas sebenarnya itu tadi orang-orang yang ngaku bisa menerawang dan meramal masa depan dengan jalan yang berbeda dengan jalan yang mungkin lebih subtle nah jadi kalau orang muslim pernah ada bilang ini sebenarnya sesuatu yang kontroversi pernah dengar takiyah untuk melawan sesuatu saya tidak bisa menjadi opositnya siang hantum tapi saya berusaha seakan-akan menjadi salah satu dari mereka dan menunjukkan bahwa apa yang mereka inginkan itu ternyata tidak harus dicapai dengan cara itu tadi dan bahwa sebenarnya yang terjadi itu adalah akal pikiran kita yang lebih sakti daripada siapapun yang merasa sakti dan mengaku bisa melihat masa depan ini adalah klarifikasi yang harus dicatat setiap mau nonton channelnya Pak Deni Darko ini klarifikasi yang selalu saya katakan untuk siapapun yang saya membuka konsultasi secara profesional mereka membayar saya untuk dibukakan kartu dan saya selalu bilang saya ini tidak punya kekuatan supranatural saya tidak bisa menerawang kayak dukun-dukun dan sebagainya tapi saya akan bacakan kartu karena kartu saya berfungsi sebagai GPS yang akan membawa kalian kemanapun kalian pengen pergi jadi bukan Pak Deni nanti istri saya akan selingkuh tidak sama saya selingkuh kalau kamu atau tidak akan selingkuh kalau kamu dia akan karena itu tadi cara terbaik untuk meramalkan masa depan adalah dengan menciptakan masa depan itu Pak Guru jadi saya membuktikan dan menekuni sesuatu yang saya harap orang-orang di sini kalaupun tidak seberani Marcel cobalah untuk menjadi seperti saya saya akhirnya kenal takiah yang benar-benar murni takiah tapi bukan arti saya siap Pak Guru iya bukan tapi dituduh tidak apa-apa sering itu langsung ke pesulap merahnya seberapa banyak dibutuhkan pesulap merah yang lain untuk tampil untuk bisa mengedukasi masyarakat Indonesia atau sebaiknya dia hilang dulu agar edukasi tetap berjalan walaupun sedikit tertunda atau mungkin mau diteruskan oleh anaknya nanti jadi ada bayi merah anak merah remaja merah mau gue silahkan tergantung sih sebenarnya kalau semakin banyak orang seperti saya bagus tapi apakah pemikirannya sanggup atau tidak karena kebanyakan masyarakat atau manusia ini kan cinta terhadap dunia takut akan kematian dan sebagainya sedangkan saya belajar agama itu secara mendalam pada saat SMP sehingga saya udah gak terlalu peduli dengan kehidupan ini saya anggap sebentar kakaknya ustad ya iya abang saya ustad gak bisa disebut namanya sekarang gak jangan-jangan nanti takutnya ini heboh lagi kan sulaping bukan dia ketua yayasan ada oh ketua yayasan ustad merah ustad ya ada haji merah nah kalau untuk semakin berbanyak sebenarnya bagus semakin banyak yang mengedukasi bagus banget cuma siapkah menerima resiko-resikonya dan sebagainya gitu karena gak bisa kalau membongkar ini tujuannya untuk duit tujuannya untuk keterkenalan resikonya jauh lebih besar kalau untuk itu doang gitu jadi memang perlu tujuan lain alasan lain untuk mengalahkan ketakutan yang ada di dunia nah makanya saya memiliki ketakutan yang saya khawatirkan yaitu di kemudian hari di kehidupan berikutnya yang membuat saya berani di kehidupan sekarang gitu saya benar-benar selalu tersentuh untuk kalimat-kalimat yang pada bagian ini tapi sekarang kita kabur yuk sudah terlalu panjang ya tapi semoga ini bermanfaat tapi ada sedikit klarifikasi tadi yang pengen saya sampaikan tadi pengen motong sebenarnya saya tuh banyak pikiran dari tadi tapi ya kita ini aja yang pengen saya klarifikasi itu adalah bahwa sebenarnya masyarakat kita itu zaman dulu tidak animisme dan dinamisme definisi animisme dan dinamisme itu kan sebenarnya adalah orang-orang barat mendefinisasi sesuatu berdasarkan pengalaman mereka di negeri mereka sendiri kan sebenarnya masyarakat Indonesia itu gak ada yang animisme dan dinamisme atau mungkin beberapa karakteristik merekanya sama tapi kan sama seperti agama yang tidak definitif ya karena terlalu banyak variasinya ateis juga tidak ada variasinya maka sebenarnya apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita itu sebenarnya bukan animisme dan dinamisme tetapi sama seperti yang tadi di terangkap saya lupati yang tadi dijelaskan itu bahwa sebenarnya ketika mereka melakukan satu ritual tertentu sebenarnya ada tujuan di belakangnya ada ada filosofis di belakangnya yang kemudian dibacak oleh masyarakat-masyarakat yang kurang ilmunya sehingga yang lebih menonjol itu adalah sisi yang tidak masuk akalnya sisi yang penuh rasa takutnya sisi yang penuh tendensinya dan sebagainya dan semoga setelah kita sama-sama disuguhkan oleh betapa hidup pikupnya masyarakat Indonesia setelah pesulap merah muncul semoga kita bisa menemukan falsafah asli dari apa yang sesungguhnya dipikirkan oleh nenek moyang kita dan kemudian mengisihkan ritual-ritual atau hal-hal ganjil yang ada di yang melingkupinya terima kasih ada yang lain? sudah cukup ini? sudah sangat ini ya terima kasih saya Guru Gembul dan ini adalah Pak Jir Sandi kemudian ini Pak Susulap Merah dan ini Pak Dinderku pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh